Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel M.Attack Nah, kali ini kita akan membahas sebuah HP terbaru dari Infinix untuk kelas paling bawah, yaitu Smart karena tingkatan paling bawah itu dimulai dari Smart Series, Hot, Note, dan Zero meskipun paling bawah, tapi speknya menurut saya lumayan di kelas harganya 1,2 jutaan untuk versi paling tinggi 4x128GB versi yang lebih rendah ada 3x64GB oke, disini ada Infinix Smart 8 HP ini punya desain kamera punch hole di tengah, termurah untuk saat ini kita mulai dengan unboxing dulu ya tampilan boxnya masih khas Smart Series banget, di dominasi warna hijau saat dibuka, pertama langsung disambut oleh si HP-nya terus ada kartu perdana Smart Friend dengan keterangan dapat bonus total kuota 360GB selama 24 bulan atau 2 tahun terus ada kitab-kitab seperti buku panduan dan kartu garansi kemudian masih dapat case yang tipenya ini hard case yang clear banget biasanya kan dulu Infinix itu bermotif terus ada kabel USB Type-C kepala charger dengan output 5V 2A atau 10W dan terakhir SIM tray ejector jadi seperti ini yang kita dapat saat beli HP ini nah, bahasa desain HP ini memang pasaran banget ya mengikuti tren HP zaman sekarang dengan buletan kamera gede ala-ala iPhone atau banyak yang menyebut itu kamera buba bagus atau nggak sebenarnya kembali pada selera masing-masing sih untuk bahan covernya full plastik dengan finishing semacam efek glitter di bagian belakangnya bagusnya disini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari nah, warna yang saya punya ini Infinix nyebutnya timber black dan masih ada 3 warna lain untuk interface pertombolan dan perportan di sisi kanan ditempati tombol power yang sekaligus juga berfungsi sebagai sensor mudai sidik jari di atasnya ditempati tombol volume oh iya, untuk performa sensor mudai sidik jarinya jujur ini tuh cepet banget gegas, kerasa instant banget lanjut di sisi atas kosong aja di sisi kiri ditempati slot SIM tray yang punya tipe triple slot dual SIM aktif plus microSD terus di sisi bawah ditempati lubang cek audio 3,5mm lubang untuk microphone dan port USB type C serta lubang untuk speaker speakernya ini cuma satu aja ya dan jangan berharap untuk dual speaker di harga segini untuk kualitasnya sih yang memang khas HP murah karakternya agak cempreng dan detainya kurang clip nah di point sellingnya ditulis volume maksimalnya bisa sampai 200% dengan fitur DTS processing tapi saat dicoba bukannya malah lebih kenceng tapi malah lebih kecil dari volume 100% dan karakter suaranya berubah makin cempreng makin parah lah kemudian di bagian belakang ada dual camera dan LED flash yang ada 4 buah tersusun bulet semacam ring saat dicoba dinyalain di fitur center ternyata memang super terang buat dipakai darwa di kegelapan atau listrik mati ini berguna sih kemudian di bagian depan atau layar dari bawahnya ini sudah tertempel screen protector berbahan plastik saran saya sih keletek aja langsung ganti dengan tempered glass biar lebih aman terus ada kamera lubang untuk earpiece LED flash dan sensor-sensor nah untuk model layarnya ini sudah paling cakep ya di harga 1,2 jutaan bisa-bisanya Infinix ngasih model kamera depan punch hole di tengah dimana di harga sekelasnya di HP lain masih water drop nose kalau untuk ketebalan bezel utamanya di bagian dagunya masih dalam batas wajar lah di harga segini yang lebih tebal itu masih banyak untuk ukuran 6,6 inch panel IPS resolusi SD plus dan sudah punya refresh rate 90Hz jadi dioperasikan itu lebih smooth secara default pengaturan bawaannya itu otomatis kalau ngomongin kualitas layar sih memang kerasa ya HP murah karakter suhu warnanya itu beda dari Infinix lain di kelas harga murah yang biasanya itu cool atau kebiru-biruan di sini nyebutnya gimana ya di mata saya itu lebih keijau-ijauan dan di pengaturan layar nggak ada opsi untuk mengatur suhu warna jadi mungkin harus ada penyesuaian jika belum terbiasa dengan karakter layar seperti ini terus untuk maksimal blacknessnya di sini juga kerasa rendah dipakai di outdoor di bawah terik sinar matahari baru kerasa agak gelap kalau dipakai di indoor sih sudah lebih dari cukup dan balik lagi ke harga hal seperti ini masih wajar oh iya pengaturan kecerahan otomatis di sini ada ya karena hadirnya sensor cahaya terus untuk multi-touch sama seperti kebanyakan HP dari Transcend Holdings mendukung 5 titik sentuhan saat dicoba buat main real drum memang nggak enak ya kerasa delay parah kemudian untuk software versi Androidnya udah 13 yang dibalui dengan UI XOS 13 cuma di sini pakainya itu Go Edition ya bukan Standard Edition tapi tetap OSnya itu jalan di 64 bit bukan 32 bit keuntungannya sih pasti lebih ringan dibanding versi standar karena ada beberapa fitur yang dipangkas disesuaikanlah dengan kapasitas RAM yang 4 GB yang memang di jaman sekarang kapasitas gitu pas banget sistemnya cuma memakan RAM nggak ada 1 GB jadi memang ringan banget RAM 4 GB kalau pakai Android Go menurut saya nggak masalah secara tampilan sih masih mirip-mirip dengan XOS standar aplikasi bawahan ada beberapa Bau-bau Go Edition fitur tema masih ada cuma pilihannya 2 aja nggak bisa download lebih dan di menu fitur spesial juga dipangkas habis-habisan cuma ada 2 Fusion Memory yang bisa ditambah sampai 4 GB dan Magic Ring fitur yang sebenarnya menjiplak punya iPhone yaitu Dynamic Ice Land dan di sini hanya jalan saat pengisian daya face unlock dan panggilan aja nggak bisa buat notifikasi aplikasi fitur yang sangat disayangkan dihilangkan yang menurut saya ini sangat minor adalah tak adanya fitur layar belah atau split screen di sini nggak bisa kemudian untuk fitur lain seperti NFC HP ini nggak punya masih wajarlah dilihat dari harganya kalau untuk USB OTG HP ini support jadi bisa baca flash disk dan lain-lain dan untuk Wi-Fi sudah support 5 GHz nggak cuma 2,4 GHz aja keuntungan lain hadirnya 5 GHz adanya opsi mode ultra cepat di aplikasi Shareit jadi bisa kirim-kirim file jauh lebih cepat dibanding yang nggak ada yang disitu hanya 2,4 GHz aja oke lanjut ke spesifikasi hardware Infinix Smart 8 ini diotaki dapur pacu UNESCOC T606 RAM udah saya sebutin tadi yaitu 4 GB dan storage gede di kelasnya yaitu 128 GB dan mantapnya lagi udah bertipe UFS 2.2 bukan lagi MC 5.1 nampaknya storage 128 GB bakal jadi standar baru ya kedepannya di harga di bawah 1,5 juta yang terbaru itu ada Redmi 13C di tes di Antutu speed bacanya mencapai 900 Mbps lebih sedangkan speed tulisnya di 600 Mbps lebih nah penggunaan prosesor UNESCOC T606 di harga segini menurut saya adalah pilihan yang tepat ya karena kalau masalah performa udah paling oke paling kencang sebagai gambaran di Antutu versi 10 dapet skor 248 ribuan dengan rincian skor CPU 81 ribuan dan GPU 22 ribuan ditambah storage yang udah bertipe UFS makin mempengaruhi dalam hal performa buka file atau aplikasi yang disitu butuh speed baca itu makin cepat install aplikasi yang butuh speed tulis juga makin sunset mungkin yang banyak jadi pertanyaan di ukuran RAM 4GB apakah masih lancar di luar dugaan disini tuh buat multitasking lebih sunset ya ketimbang 4GB RAM di HP lain tak lain karena UI nya itu pakai Go Edition yang disitu lebih ringan lebih sedikit memakan RAM memang cocoknya di jaman sekarang RAM 4GB paling optimal dipakai Android Go Edition aja buat multitasking di 6 aplikasi lebih macam sosmed chatting youtube bahkan satu game kayak Mobile Legends gak mengalami reload tetap stay di posisi kita minimalkan kalau kebanyakan sih ya beberapa aplikasi bakal reload kembali intinya performanya lebih enak dibanding 4GB RAM di HP lain yang menggunakan Android Standard Edition dan jelas buat harian standar bukan penggunaan berat ini udah cukup banget sebenarnya kalau buat penggunaan yang lebih berat semisal buat gaming ini juga masih oke masih ngangkat asal dengan settingan yang menyesuaikan tapi tetap saya gak merekomendasikan buat fokus gaming adalah harga 1,2 jutaan ngarep gaming yang mulus banget disini saya gak coba Genshin Impact ya sadar diri dengan speknya buat sekedar install sih bisa cuma buat jalanin ya gak bakal enak sekedar bisa aja jadi paling cocok maksimal Mobile Legends lah yang bikin saya kage disini settingan grafiknya gila 1,2 jutaan 90 fps-nya terbuka dan settingan grafiknya juga dapat mentok yaitu Ultra tapi perlu diingat ini hanya settingannya aja ya pengalamannya jelas ya gak akan sama dengan Ultra 90 fps HP menengah ke atas tapi setidaknya udah dapet lebih lah dan settingan paling enak sih kalau mau setting 90 fps grafis diatur paling kiri aja alias smooth supaya rata-rata fps dapet lebih tinggi dan stabil jangan di grafis Ultra hasilnya dapet fps rata-rata 78 fps dengan fps terendah masih di atas 60 fps gak jarang juga dapet di 80 fps ke atas seringnya sih sekitar 70 fps ke atas intinya dapet fps segini udah enak kalau diatur grafis di atasnya rata-rata fps yang didapet itu lebih rendah semisal rata kanan Ultra 90 fps dapet rata-rata 58 fps ngedropnya juga makin kerasa bisa sampai 40-an fps masih bisa sih dapet di atas 60 fps tapi itu jarang banget kemudian untuk game PUBG Mobile dan prosesor Uni SoC disini juga terjadi fps yang didapet gak sesuai dengan settingan frame rate-nya ini udah saya coba di banyak hape yang berprosesor Uni SoC di Nubia Neo 5G dengan Uni SoC T820 pun itu sama frame rate ekstrim tapi fps mentok di kunci 40 fps yang harusnya itu 60 fps di hape lain juga sama frame rate ultra tapi fps mentok 30 fps nah di hape ini settingan yang didapet frame rate high yang artinya 30 fps kalau grafis itu WSD setelah dicoba fpsnya mentok di 25 fps aja fps yang didapet sih rata cuma dengan fps gitu kurang enak ya sekedar bisa aja ini settingan smooth high kalau settingan HD high masih bisa dapet rata-rata hampir 25 fps cuma pas naik kendaraan dan kondisi war cukup rame fps sering drop di 20-22 fps oh iya untuk giro bisa tapi ya delay karena sensor giro-nya masih pakai software untungnya sensor lain seperti cahaya magnet disini masih ada lanjut ke bagian kamera anggap aja kamera belakangnya ini cuma satu aja yang beresolusi 13 megapiksel kamera yang satunya lagi gak tahu gunanya apa karena infinix aja gak menulis detailnya kalau di gsm arena itu keterangannya kamera auxiliari beresolusi 0,08 megapiksel kecil banget auxiliari kalau dicari itu artinya bantu jadi ya kamera pembantu tapi yang jelas apapun itu namanya kamera yang kedua ini anggap aja sebagai pemanis terus untuk kamera depan beresolusi 8 megapiksel langsung ke hasil kameranya menurut saya udah lumayan masih cukup buat di posting di sosial media hasilnya itu masih lebih baik daripada HP lain dengan prosesor sama yaitu unia soci yang mana kita tahu kekurangannya pada hasil kamera karena faktor ISP yang memang gak lebih baik dari ISP mediatek ataupun snapdragon itunya sih infinix masih bisa memaksimalkan dengan hasil yang lebih mendingan nah seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Infinix 98 ini resolusi montoknya yaitu di plus i 30 fps ini buat jalan memang kerasa gempa getarnya kerasa banget karena gak ada yang namanya stabilisasi itu IPS untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini silahkan kalian nilai sendiri kita coba untuk kecepatan fokusnya kalau fokus sih udah ya udah lumayan cepat dan untuk kualitas microphone silahkan kalian nilai sendiri sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya resolusinya itu sama yaitu di plus i 30 ms ya untuk harga hp 1,2 jutaan ini udah lumayan sih maksudnya gak yang telek banget bagian terakhir baterai punya kapasitas standarnya di jaman sekarang yaitu 5000 mAh dites di aplikasi PCMark itu dapet baterai live 17 jam lebih yang artinya awet banget sebagai perbandingan di itel A70 dengan kapasitas sama itu cuma dapet ya mungkin sekitar 10 jaman gak tau itu tepatnya berapa karena pas tes sudah selesai tiba-tiba keluar sendiri dari aplikasi PCMark dan gak menampilkan hasilnya tapi kalau dilihat di pengaturan baterai penggunaan layar dan aplikasi PCMark cuma dapet 8 jaman aja yang artinya itu boros sedangkan di Infinix Smart 8 dapet hampir 15 jam bedanya cukup jauh sebagai perbandingan juga ada ZTE Blade A72 dengan baterai 5130 mAh itu dapet hampir 14 jam dan 16 jam lebih baterai live di aplikasi PCMark kalau buat screen on time tiap orang itu beda-beda sebagai gambaran aja dibuat main game Mobile Legends satu jamnya itu berkurang 12% jadi dipakai sampai habis itu ya dapet sekitar 7-8 jaman kemudian untuk lama pengisian dari 2% sampai penuh butuh waktu yang lama banget yaitu 3 jam 26 menit dengan charger bawaan 10 watt coba pakai charger lain yang outputnya lebih gede itu sama aja karena memang belum mendukung fast charging jadi waktu yang tepat ngecasnya ya malam hari ditinggal tidur bangun pagi tahunnya udah full oke itu aja ulasan saya tentang hape ini Infinix 98 menurut saya sih dengan harga 1,2 jutaan hape ini hanya opsional aja karena di harga yang gak jauh beda masih ada yang bisa ngasih lebih semisal performa meskipun keluaran yang sedikit lebih lama yaitu Itel S23 dengan RAM yang lebih gede pula 8 GB prosesor sama Uni SoC T606 atau tambah sedikit sekitar 100 ribuan ada ZTE Blade V50 desain spek jorahnya itu sama dengan hape ini dan Itel S23 tapi plusnya layar udah Full HD+, fast charging 22,5W dan desain lebih cakep back cover dari kaca atau hape yang sedang cuci gudang yaitu Vivo Y33S 4x128 yang all rounded layar jauh lebih bagus kamera lebih oke video lebih stabil karena ada AIS OSnya juga masih dapat Android 13 nah makin bingung kan dengan banyak pilihan hape murah spek bagus dan semua kembali pada kalian masing-masing pilih yang mana oke itu aja klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh